Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bertemu kalian kembali ya masih di channel YouTube berkait belajar ya kali ini kita akan membahas soal UTBK Saintec Biologi part 2 ya dimulai nanti nomor 6 sampai nomor 10 ya soal nomor 6 upaya pelestarian keaneka keanekaragaman flora secara eksitu dapat ditempuh melalui Oke ya pembahasannya ya untuk konservasi yaitu ada dua ya pelestarian alam atau keanekaragaman hayati nanti itu ada dua macamnya yaitu konservasi in situ dan eksitu sedangkan konservasi in situ memiliki pengertian yaitu pelestarian yang yang berasal dari dalam habitat aslinya ya in situ sedangkan eksitu berarti pelestarian yang berasal dari luar habitat aslinya contohnya untuk in situ yang berasal dari habitat aslinya yaitu penderian hutan ada taman nasional terus hutan rakyat hutan wisata dan lain-lain yaitu contoh dari konservasi in situ sedangkan konservasi ik situ contohnya yaitu kebun raya terus kebun plasma nutfah terus kebun tanaman obat keluarga berarti sudah diketahui ya pilihan yang tepat untuk nomor enam yaitu antara A sampai E yaitu yang A penutupan hutan adat salah ya itu yang in situ pendirian dan taman nasional in situ juga pembangunan hutan wisata in situ juga yang D pembentukan taman hutan rakyat in situ jadi yang benar adalah E yaitu pembentukan kebun tanaman obat keluarga selanjutnya nomor tujuh ya bakteri asam laktat dapat membantu manusia yang tidak toleran pada susu tidak toleran pada susu segar karena menghasilkan enzim ya diketahui yaitu ada enzim yang A beta galaktosidase terus glukoamilase glukokinase glukosidase terus beta amilase ya kita harus tahu minimal fungsinya ya untuk enzim itu memiliki karakteristik ya karakteristik ya itu dia akhirannya ya namanya itu biasanya hampir sama dan diakhiri dengan ase-ase ya yaitu diakhiri dengan ase semuanya berarti untuk yang bakteri asam laktat berarti untuk nanti untuk memecah laktosa ya laktosa berarti yang paling tepat adalah yang beta galaktosidase ya galaktosa ya itu dari nama galaktosa berarti dia nanti fungsinya mempercepat sehingga pengubahan galaktosida menjadi galaktosa ya atau nanti bisa mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh tubuh ya terus untuk yang fungsi dari enzim yang kedua itu yang B glukoamilase yaitu memecah struktur patai menjadi molekul yang lebih kecil ya kalau glukokinase merangsang sel beta untuk mengeluarkan hormon insulin ya kalau yang gluko glukosidase memecah karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan untuk yang E beta amilase itu fungsinya hampir sama dengan yang glukoamilase yaitu memecah struktur patai menjadi molekul yang lebih kecil ya berarti sudah diketahui jika manusia yang tidak susu tidak suka susu segar maka itu biasanya nanti dikasih enzim beta galaktosidase atau nanti dibantu susunya itu susu segar di fermentasi dulu oleh bakteri asam laktat supaya nanti laktosa tersebut bisa menjadi galaktosa dan glukosa ya sehingga tidak berbau amis atau rasanya lebih segar dan enak ya manusia itu ada yang tidak suka susu segar ya berarti jawaban yang paling tepat adalah yang yang A ya untuk nomor 27 ya selanjutnya untuk nomor 8 ya lapisan mesoderm dalam perkembangannya akan membentuk organ berikutnya kecuali ya mesoderm lapisan mesoderm perlu ka perlu diketahui kembali ya untuk eh proses eh terbentuknya individu itu dan dimulai dari pembuahannya pembuahan sehingga nanti terbentuk zigot setelah zigot itu nanti akan terbentuk yang namanya morula ya zigot akan mengalami pembelahan terus-menerus ya dari dua sel 4 sel 6 sel sampai 8 sel 32 sel ya itu eh pertamanya zigot terus morula yang membelahnya tadi dari dua sel sampai ke sel berikutnya ya 32 terus sehingga setelah zigot morula terus blastula ya blastula itu sehingga nanti eh yang dari semula morula itu nanti akan membentuk yang namanya eh berungga ya sel selnya itu nanti ada rungganya atau rungganya nanti disebut blastosul ya cirinya itu ya terus untuk gastrula itu sudah memiliki tiga lapisan nah tiga lapisan yang pertama ada ektoderm yaitu bagian luar terus mesoderm bagian tengah terus endoderm itu yang bagian dalam lah untuk tiga lapisan tersebut tiga lapisan kulit tersebut itu nanti di yang akan berkembang menjadi organ ya pada wapada janin atau pada bayi ya untuk ektoderm ya ini yang ditanyakan tadi kan yang mesoderm ya perlu anda ketahui juga nanti kalau ada yang ditanyakan ektoderm atau endoderm ya untuk ektoderm itu nanti yang akan menjadi kulit bagian luarnya atau epidermis terus lagi menjadi sistem indera terus menjadi sistem saraf terus untuk yang mesoderm yang lapisan paling tengah-tengah ya kalau itu tadi luar mesotengah itu yang akan menjadi tulang ya tulang terus menjadi notocort ya notocort itu nanti yang akan menjadi tulang belakang terus otot sistem reproduksi sistem ekskresi sistem peredaran darah terus kulit bagian dermis ya bagian dalamnya itu ya berarti kulit itu ada dua ektoderm dan mesoderm terus untuk endoderm itu ada hanya ada dua tak ya hanya dua saja yang pertama itu nanti akan menjadi sistem pencernaan dan sistem pernafasan ya perlu diingat itu ya cukup mudah kalau ektoderm dibuat menjadi dua saja kulit dan sistem indera saraf aja ya indera otomatis itu di indera mesti ada saraf terus untuk kelebihan organ-organ yang lebihnya itu selebihnya ada yang di tengah ya contohnya itu sistem reproduksi ekskresi predera darah ya untuk endoderm hanya dua saja ya pencernaan dan pernafasan berarti kecuali ya lapisan mesoderm yang kecuali ya untuk pencernaan ya itu yang kecuali ya yang bukan ya itu terjadi dimana tadi lapisan itu pencernaan di endoderm notokot tulang otot itu tadi terbentuk di mesoderm ya terus kulit itu bisa di mesoderm dan ektoderm berarti yang tepat adalah nomor 8 adalah A ya selanjutnya untuk nomor 9 ya energi dapat diperoleh dari proses katabolisme lemak katabolisme lemak yang tersimpan dalam bentuk yang kita ketahui untuk katabolisme ya di materi kelas 12 itu untuk respirasi aerob itu ya itu ada katabolisme karbohidrat atau glukosa nanti dari proses glikolisis sampai ke sistem transport elektron ya terus setelah itu ada katabolisme lemak dan proteinnya ini yang sudah saya tunjukkan pada gambar ya itu pada gambar untuk karbohidrat ya nanti itu dipecah dulu menjadi glukosa sampai nanti masuk ke sistem transport elektron sehingga nanti menghasilkan energi ya urutannya itu prosesnya yang pertama glikolisis glikolisis menghasilkan dua asam pirofat terus dua ATP dan dua NADH terus masuk ke siklus DO dekarboksilasi oksidatif sehingga nanti terbentuk asetil koam yang asetil koam nanti masuk ke siklus siklus krep terus siklus krep nanti dilanjut ke proses sistem transport elektron itu untuk katabolisme karbohidrat ya atau gliko karbohidrat katabolisme glukosa ya terus untuk protein ya untuk protein katabolisme protein sebelum masuk ke pro dimanfaatkan oleh tubuh itu protein diubah dulu menjadi asam amino ya asam amino nanti bisa masuk ke proses glikolisis yaitu nanti di asam pirofat terus juga asam amino bisa masuk di asam amino bisa masuk di asetil koa dan bisa masuk di siklus krep dan apabila apa namanya ada zat asam amino yang tidak diperlukan itu nanti dibuang ya dibuang dalam bentuk urea yang nantinya dikeluarkan di urin ya di bersamaan dengan urin urea dikeluarkan bersamaan dengan urin ya itu untuk protein terus untuk lemak ya ini yang dalam pertanyaannya energi dapat diperoleh dari proses katabolisme lemak yang tersimpan dalam bentuk ya untuk katabolisme lemak sebelum dimanfaatkan oleh tubuh itu lemak diubah dulu menjadi gliseral dan asam lemak ya yang dalam gliseral itu nanti bisa masuk ke proses glikolisis glikolisis yang nantinya menjadi gliseral dehid ya terus untuk asam lemak itu nanti bisa masuk di siklus krep atau dekarboksilasi oksidatif ya berarti untuk jawabannya itu berarti apa pada katabolisme lemak maka lemak disimpan dalam bentuk bentuk ya jawabannya asam lemak di ya dengan pengertian asam lemak itu nanti akan tersimpan dalam bentuk energi sebesar 95% yaitu di di asam lemak sedangkan di gliseral itu akan disimpan tapi hanya sedikit saja itu 5% ya berarti pilihannya itu nanti ada A dan D tapi yang paling tepat itu yang D ya karena itu prosesnya penyimpanannya menyimpan energi lebih banyak ya 95% terus soal nomor sepuluh ya pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik jaringan kolenkim sebagai penyokong ya nah bukan yang yang ditanyakan bukan ya apakah A memiliki dinding sekunder terus kemudian B mengandung kloropas dan tanin ataukah yang C mengalami penbalan dinding yang yang tidak merata atau yang D mempunyai penebalan selulosa pada dinding sel atau yang E merupakan bagian tumbuhan muda ini ya saya tampilkan ciri-ciri dari jaringan kolenkim ya kolenkim itu sebagai penyokong ya jaringan penyokong pada tumbuhan itu nanti ada kolenkim dan sklerenkim ya untuk kolenkim itu biasanya pada tumbuhan yang herba atau lunak ya atau tumbuhan yang kandungan mengandung selulosa ya untuk seklerenkim itu biasanya yang ditemukan pada tumbuhan yang sudah tua ya jadi jaringan penyokongnya karena itu nanti kuat itu pada tumbuhan-tumbuhan yang dikotil yang besar ya ya untuk ciri jaringan kolenkim ini sudah saya tampilkan tersusun sel-sel yang serupa dengan penebalan di pada dinding sel primer terus yang kedua dinding sel mengandung selulosa tapi tidak berlignin sehingga baik untuk menopang organ yang aktif tumbuh karena sel selnya dapat meregang untuk menyesuaikan diri dengan perpanjangan organ terus untuk yang nomor tiga cirinya yaitu dinding sel mengalami penebalan yang tidak merata menebal pada sudut-sudut sel terus yang nomor empat terletak pada peripheral batang dan beberapa bagian daun berfungsi sebagai penyokong tumbuhan muda ya ini tumbuhan muda yang sedang tumbuh padan pada juga tumbuhan herba atau Luna ya berarti sudah diketahui cirinya maka untuk nomor 10 jawaban yang paling tepat yang bukan ciri atau karakteristik dari jaringan kolenkim sebagai penyokong yaitu yang yang B mengandung kloroplas dan tanin Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau menurut kalian video ini bermanfaat ya mohon dukungan dari channel YouTube YouTube nya berkait belajar dengan subscribe like dan dan komentar ya komentarnya nanti bisa request request soal yang pengen dibahas tentang apa ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih